Intro Halo Healthizen Jumpa lagi di acara PDKT Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi Tema hari ini Ayu Gerak Cegah Stroke Saya hendak memperkenalkan diri dahulu Untuk saya sebagai narasumber Dr. Ajeng Normala Dan ada dari Saraf yaitu Yang pertama mungkin sebelah saya boleh memperkenalkan diri Saya Dr. Lydia Agustina Spesialis Saraf dari SMS Saraf RSUD Ciawi Sebelah saya Teman saya Saya Dr. Ismi Hamdani Spesialis Saraf Oke Setelah ini Ada Dibagi dua sesi Sesi materi dan sesi tanya jawab Bagi penanyaan yang Pertanyaan menarik Akan mendapatkan giveaway Dari SMS Saraf Dengan syaratnya yaitu Mengikuti follow semua sosmed kami Baik di Oficial RSUD Ciawi Di Di Zoom Maupun di Apa? Twitter ya Twitter dan juga Facebook Dan FB Oke Kemudian Baiklah untuk selanjutnya Kami Silahkan kepada Narasumber dari Saraf Untuk materinya Ayo gerak Cegah Stroke Nah ini gimana caranya Silahkan Halo health season Terima kasih kepada Dr. Ajeng Atas kesempatannya Pada hari ini Saya Dr. Izmi Dan Dr. Lydia Akan Sharing Mengenai Ayo gerak Cegah Stroke Jadi Tema kali ini Kita ambil Masih dalam Memperingati Hari Stroke Sedunia Atau World Stroke Day Yang diperingati Setiap 29 Oktober Diperingati Di seluruh dunia Dan pada Tahun ini Mengambil tema Join the Movement Ya slide berikutnya Saya Dan Slide Ya Saya dan Dr. Lydia Tidak akan Bosan-bosan Berbicara Mengenai Stroke Mengapa Karena Stroke ini Masih Merupakan Masalah Kesehatan Nasional Masalah Yang nyata Sering kita Hadapi Di kehidupan Sehari-hari Jadi Setiap hari Saya dan Dr. Lydia Pasti menemui Kasus Stroke Di Seluruh dunia Jutaan orang Terkena Stroke Dan Hampir Sepertiganya Itu Mengalami Kematian Jadi Stroke Masih Menjadi Pembunuh Pembunuh Yang utama Dan juga Penyebab Kecacatan Yang utama Makanya Stroke ini Disebut juga Silent Killer Artinya Dia secara Diam-diam Menyerang kita Dan Tahu-tahu Mengakibatkan Kematian Atau Kecacatan Ini juga Sangat Memprihatikan Di Ciawi Apalagi Ada Fenomena Yang Sering Kita Ketahui Ternyata Stroke Itu Tidak Hanya Mengenai Orang Tua Saja Sekitar 8-10% Akan Mengenai Orang Di bawah Usia 44 Tahun Dan Memang Pada Kenyataannya Ada yang Begitu Ada yang Usia 35 40 Dan Biasanya Memang Datang Dengan Faktor Risiko Jadi Disertai Memang Ada Hipertensi Diabet Obesitas Dan Ada yang Berakhir Dengan Kematian Ada Yang Berakhir Dengan Kecacatan Jadi Sayang Sekali Kalau Pada Masa Yang Seharusnya Produktif Tapi Menjadi Tidak Produktif Akibat Stroke Ini Dan Diperkirakan Satu Dari Empat Orang Akan Mengalami Stroke Karena Itu Kita Harus Melakukan Sesuatu Untuk Mencegahnya Dan Di Masa Depan Kejadian Stroke Ini Masih Akan Terus Meningkat Kenapa Karena Usia Hidup Harapan Hidup Akan Meningkat Dan Juga Karena Faktor Risikonya Yang Bertambah Ya Slide Berikutnya Mengapa Stroke Ini Sesuatu Yang Berbahaya Jadi Stroke Sendiri Ini Gambar Otak Kita Adalah Penyakit Yang Diakibatkan Sumbatan Pembuluh Dara Otak Jadi Stroke Ini Mengenai Otak Ini Adalah Otak Kita Setiap Bagian Otak Itu Selalu Mendapat Suplai Darah Yang Dibawa Oleh Pembuluh Darah Pembuluh Darah Ini Membawa Oksigen Membawa Nutrisi Sebagian Besarnya Adalah Glukosa Sayangnya Si sel Otak Ini Tidak Mampu Menimpan Glukosa Dan Tidak Mampu Membuat Metabolisme Tanpa Oksigen Jadi Dia Betul Tergantung Dari Suplai Nutrisi Dan Oksigen Yang Dibawa Pembuluh Darah Karenanya Terhentinya Aliran Darah Satu Detik Saja Bisa Kita Lihat Akan Menyebabkan Kematian Sel Saraf Sebanyak 32.000 Disertai Kematian Sinaps Atau Jaringan Sekitarnya Dan Seiring Waktu Bila Sundatannya Bertambah Maka Akan Lebih Banyak Sel Saraf Yang Mengalami Kematian Kita Katakan Kodam Satu Jang Tidak Ditangani 120 Juta Sel Mati Atau Bila Sudah Terjadi Proses Komplit Kita Katakan Sekitar 6 Jam 1,2 Miliar Sel Otak Mati Jadi Dikatakan Time Is Brain Penting Sekali Untuk Bertindak Cepat Kemudian Di sebelahnya Itu Ada Gambar Di otak Itu Bila Sudah Terjadi Sumbatan Misalnya Daerah Sini Terkena Sumbatan Maka Ada Pusat Iskemik Jadi Yang Memang Dia Terhenti Supply Darah Oh Ya Terhenti Supply Darah Ini Bisa Karena Sumbatan Pemburu Darah Atau Kita Sebut Stroke Sumbatan Atau Karena Terjadinya Perdarahan Atau Perdarahan Otak Tapi Di sekitar Busat Iskemik Ini Di sebelahnya Itu Ada Gambar Yang Sekitarnya Lebih Abu Yang Sekitarnya Jadi Itu Yang Kita Sebut Daerah Penumbra Jadi Daerah Penumbra Itu Adalah Daerah Otak Yang Masih Bisa Berpotensi Mengalami Perbaikan Tapi Bisa Juga Mengalami Potensi Perburukan Tergantung Pada Kecepatan Kita Bertindak Karena Tujuan Kita Segera Mengatasi Gujala Stroke Ini Adalah Untuk Menyelamatkan Daerah Yang Bisa Kita Selamatkan Ya Slide Berikutnya Nah Tentu Kita Untuk Health Dizan Semua Dari Departemen Kesehatan Sudah Membuat Singkatan Yang Mudah Sekali Bagaimana Kita Mengenai Gujala Stroke Ini Ada Singkatan Segera Ke RS Se Itu Senyum Jadi Pasien Kita Minta Tersenyum Bila Ditemukan Senyum Tidak Simetris Mulutnya Mencong Atau Sulit Menelan Yang Mendadak Itu Kita Curiga Stroke Kemudian Gerak Artinya Diminta Mengangkat Kedua Tangan Sekitar Sepuluh Detik Kalau Semua Satu Jatuh Secara Mendadak Itu Kita Katakan Gerak Stroke Kemudian Ra Artinya Gangguan Bicara Bisa Berupa Bicaranya Pelo Cadel Atau Keluar Kata-kata Yang Tidak Bisa Kita Mengerti Atau Bicaranya Menjadi Tidak Nyambung Kemudian Ke Kebas Biasanya Terjadi Kebas Yang Mendadak Bisa Di Sekitar Murut Atau Separuh Badan Kemudian R Rabun Itu Untuk Menggambarkan Gangguan Penglihatan Bisa Berupa Tidak Melihat Mendadak Atau Ada Gangguan Misalnya Bagian Sisi Kanan Kiri Menjadi Tidak Melihat Atau S Sakit Kepala Yang Timbul Secara Mendadak Atau Gangguan Keseimbangan Atau Bisa Juga Penurunan Kesadaran Dan Yang Perlu Kita Ketahui Semua Gejala Ini Timbulnya Secara Mendadak Jadi Artinya Kalau Mendadak Itu Apa Kita Umumnya Mengetahui Dengan Jelas Karena Misalnya Paginya Masih Beraktifitas Tapi Tiba-tiba Siangnya Tiba-tiba Pelok Dan Sering Keluhannya Utama Itu Pancen Dikatakan Datang Dengan Jatuh Jadi Jatuh Ini Harus Mungkin Untuk Health Zer Karena Sudah Ini Kita Sudah Sharing Jangan Lihat Jatuhnya Aja Tapi Coba Diminta Apatangannya Kalau Ternyata Sebelahnya Lebih Turun Itu Berarti Jatuhnya Karena Ada Kelemahan Sebelah Yang Membuat Tidak Seimbang Sehingga Jatuh Nah Kalau Sudah Menungi Tanda-tanda Dan Gejala Seperti Itu Segera Ke RS Untuk Mendapatkan Penanganan Yang Lebih Tepat Ya Slide Berikutnya Nah Dikatakan Sebetulnya Tentu Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Jadi Bagaimana Cara Kita Mencegahnya Tentu Stroke Itu Adalah Akibat Kalau Akibat Itu Kita Menyebut Namanya Faktor Risiko Ada Faktor Risiko Yang Bisa Kita Atasi Ada Juga Faktor Risiko Yang Memang Sudah Dari Sananya Misalnya Seiring Meningkat Usia Jenis Kelamir Nah Tapi Yang Ini Perlu Kita Ketahui Ada Faktor Risiko Yang Sebetulnya Bisa Kita Kontrol Nah Empat Penyakit Utama Yang Merupakan Faktor Risiko Pertama Hipertensi Ini Sebagian Besar Datang Dengan Hipertensi Kemudian Diabetes Penyakit Jantung Dan Gangguan Kadar Kolesterol Kemudian Yang berkaitan Pola Hidup Merokok Alkohol Dan Ini Kurang Aktifitas Fisik Dan Obesitas Jadi Secara Singkatnya Depkes Sudah Membuat Singkatan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Cerdut Pertama C Cek Kesehatan Secara Berkala Jadi Umumnya Kalau Sudah Usia Di atas 40 tahun Harus Jangan Ada Gejala Tapi Datanglah Ke Fasilitas Kesehatan Mengecek Tensi Gula Kolesterol Secara Berkala Tapi Tapi Itu Bisa Dilakukan Lebih Awal Terutama Kalau Kita Ada Faktor Risiko Misalnya Orang tua Kita Ada Riwayat Stroke Atau Riwayat Gula Tentu Kita Lebih Beresiko Dan Bisa Terjadi Usia Lebih Muda Atau Misalnya Obesitas Seperti Itu E Menyahkan Asap Rokok Berhenti Merokok Kemudian Rajin Aktivitas Fisik Diet Seimbang Yang Tidak Kalah Penting Istirahat Cukup Dan Pelolah Stres Ya Slide Berikutnya Nah Ini Olahraga Ini Sebetulnya Kenapa Dijadikan Tema Kampanye Tahun Ini Karena Memang Olahraga Sudah Ada Penelitian Akan Menurunkan Resiko Stroke Olahraga Seperti Apa Yang Disarankan Adalah 30 Menit Olahraga Intensitasnya Sedang Sekitar 5 Kali Per Minggu Akan Menurunkan Resiko Struk Sampai 25% Mengapa Bisa Terjadi Demikian Karena Memang Olahraga Sudah Ada Penelitian Akan Menurunkan Tekanan Darah Memperbaiki Profil Kolesterol Kita Kemudian Menurunkan Berat Badan Dan Menurunkan Cemas Dan Depresi Jadi Karena Sesudah Kita Berolahraga Akan Keluar Neurotransmitter Atau Zat Di Otak Serotonin Dopamin Yang Sifatnya Memang Membuat Kita Bahagia Jadi Biasanya Menghilangkan Cemas Dan Depresi Juga Kemudian Akan Meningkatkan Fungsi Otak Ini Menarik Sekali Jadi Dengan Kita Berolahraga 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 Mencegah Pikun Meningkatkan Kekuatan Dan Kelenturan Otot Level Energi Umumnya Akan Lebih Fit Meningkatkan Kualitas Tidur Jadi Sering Kalau Yang sudah Penas Masuk Mengeluh Susah Tidur Ya Kenapa Ternyata Siangnya Tidak Beraktifitas Jadi Termasuk Selain obat yang kita sarankan Dia harus berolahraga dan aktivitas fisik Nah slide berikutnya Olahraga yang seperti apa Yang aman Tentu Olahraga yang harus Kita lakukan itu Tentu sebelumnya harus berkonsultasi Dulu dengan dokter Mungkin bisa dilihat di slide berikutnya Jadi Oke ini ada yang terlewat ya Sebetulnya apa sih manfaat Olahraga bagi otak Nah ini juga menarik sekali Sudah banyak penelitiannya Jadi ada area di otak kita Yang bernama Kortex prefrontal Ada di bagian depan Ada area otak yang lain Yang bernama hipokampus Di bagian samping kanan kiri Kortex prefrontal itu Fungsinya untuk fungsi eksekutif Terus fokus memori bahasa Sementara hipokampus untuk fungsi memori Jadi kedua area otak itu Seiring waktu akan mengalami penurunan volume Atau berkurang Atau yang kita sebutkan atrofi otak Jadi mengecil Jadi secara alami Memang seperti itu Nah dengan kita berolahraga rutin Sudah ada penelitian yang baik pada hewan Maupun pada manusia Akan meningkatkan volume otak Jadi Akan memperbaiki fungsi otaknya Khususnya di daerah tersebut Jadi umumnya Ini akan sangat kita anjurkan Untuk mencegah kepikunan Pencegah demensia Dan umumnya Biasanya kalau kita habis berolahraga Fokus Atensi Perhatian kita Jauh kemampuan belajar Akan lebih baik Jadi Makanya Sangat kita anjurkan Untuk berolahraga rutin Nah slide berikutnya Tadi dikatakan Olahraga itu harus yang diaklan dengan aman Artinya berkonsultasi dulu Karena misalnya Kalau Dengan kita ada tekanan darah tinggi Tentu harus dikontrol Tekanan darah tingginya Karena kalau tekanan darah tinggi Terus bawa olahraga intensitas berat Malah bahaya Terus kalau ada gula Gulanya harus dikontrol Nah olahraga dilakukan Sesuai dengan Yang utama Kemampuan fisik Minat Dan fasilitas Jadi kalau dilihat di gambar Yang pasien Sudah mengalami struktur Misalnya di kursi roda Tetap kita anjurkan Untuk berolahraga secara rutin Ya Sesuai kemampuannya Termasuk pasien yang mengalami Hemiparesis Atau kelemahan sebelah badan Itu juga kita anjurkan Nanti mungkin bisa dilihat Kita sudah membuat Youtube-nya Ada Demo olahraga Yang dilakukan oleh tim Polisara Dan juga Dan juga dilakukan oleh pasien Yang ada pasien yang sudah berdiri Kita sarankan untuk olahraga secara berdiri Yang masih di kursi roda Kita sarankan untuk berolahraga di kursi roda Jadi tetap harus dilakukan Tapi sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing Olahraganya yang seperti apa? Biasanya sifatnya aerobik Atau yang meningkatkan dengit jantung Yang lebih utama yang ritmik dan kontinu Contoh olahraganya Misalnya kalau olahraga aktivitas sedang Itu ya sesuai anjuran tadi 150 menit per minggu Atau seminggu ya 5 kali 30 menit Olahraganya sepeda, jalan santai, renang, atau senang jantung Tapi kalau yang memang terbiasa intensitas berat Itu boleh juga Tapi durasinya lebih sedikit biasanya Jangan lupa olahraga itu harus Kita pemanasan pendinginan dulu sebelumnya Untuk mencegah cedera Dan berhenti bila nyeri Khususnya untuk pasien stroke Sering kan nyeri pasca stroke itu Nyeri kronis itu sering terjadi Jadi tidak kita paksakan Misalnya durasinya 30 menit langsung Tapi kalau ada nyeri istirahat dulu Nanti dilanjutkan lagi ya Jangan makan berat sebelum Olahraga dan yang utama juga Kita harus mencegah berhidrasi Minum yang cukup Ya karena olahraga pasti kan berkering Baiklah Seperti itu saja Slide berikutnya Pengantar untuk diskusi kali ini Saya menutup dengan pantun ya Pengandangan puncak indah di lihat Saya mampir ke Ciawi Gadung Pesan ibu untuk hidup sehat Ayo gerak Gajah stroke Ternyata informasinya Sangat penting sekali Buat para healthizen Di sana Kita lebih baik mencegahnya Daripada membuat hati Karena kalau melihat pasien-pasien stroke Kasian sekali gejalanya ya Dari mulai Mulutnya Mencoknya Pelok Kalau bicara agak cadel Kadang ada gangguan dari motoriknya Geraknya sulit Tapi tetap ternyata olahraga ya Mencengah disitu Sama jaga makan nih Healthizen Aduh Saya jadi mesti balet lagi nih Healthizen ya Oke Ini mungkin kita langsung ke sesi kedua ya Tanya jawab Atau nanti mau ada program Olahraga ya Bagaimana yang saya Nanti ya Setelah Tanya jawab dulu ya Kita selingi dulu Iya Oke Ini pertanyaan dari Zoom ya Dari Bapak Abraham Oke Jika ada riwayat nih Dokter Orang tuanya Terkena stroke Apakah Ada Kemungkinan diturunkan Ke anaknya Terkena stroke juga nih Ini dijurunkan apa-apa nih Ini Apa penyakit stroke ini Bagaimana mungkin Dokter Lydia bisa Ya terima kasih Atas kesempatannya Dokter Ajeng dan Healthizen Saya akan mencoba Menjawab dari Bapak Abraham Pertanyaan pertama Apabila ada orang tua Terkena stroke Apakah Ada kemungkinan Anaknya juga terkena stroke Jadi penyakit stroke ini Adalah gangguan Di pembuluh darah otak Yang sebenarnya Ada faktor Karena terjadi Karena tidak terkendalinya Beberapa faktor resiko Jadi ada faktor resiko Yang bisa dikendalikan Dan tidak bisa dikendalikan Dan Salah satu Keturunan atau genetik ini Adalah faktor resiko Yang tidak bisa dikendalikan Jadi harus hati-hati Karena memang ada Evident base-nya Sudah ada penelitiannya Dari Sudah lama ya Memang Merupakan keturunan Hati-hati Apabila ada orang tua Yang terkena stroke Dengan Biasanya tidak Hanya Itu saja Jadi ada faktor resiko Yang lain yang menyertai Yang bisa dikendalikan Seperti faktor resiko Hipertensinya Yang paling utama Kemudian diabetes Hiperkolesterol Kemudian Apa namanya Merokok Jantung Kronis Itu semua diturunkan Dan itu harus Bisa Itu semua bisa dikendalikan Dengan Mengubah lifestyle Jadi harus berhati-hati Tadi dengan Dari Depkes ya Sudah ada himbawan Untuk Mencegah lebih baik Daripada mengembati Karena apabila sudah terkena stroke Akan menimbulkan Kecacatan yang permanen Jadi memang Kita berlomba-lomba Apabila terkena stroke Ini tadi sudah dijelaskan Dengan notarisme ya Sudah sangat-sangat jelas Itu harus Warning Untuk Para healthizen Para netizen ya Untuk Benar-benar Aware gitu loh Jadi Kalau sudah ada Tanda-tanda tadi Misalnya Peluk Kemudian lemah Sebelah anggota gerak Kesemutan di sebelah tubuh Atau kesemutan di area Ora Area mulut Itu Atau Menjadi kepala hebat Yang tidak bisa Yang tidak biasanya gitu loh Semua Datang Tiba-tiba Itu harus datangnya Ke rumah sakit Adalah ke unit Bawah darurat Jangan menunggu Besok lagi Kemudian klinik Karena Tadi Sudah dijelaskan Dr. Ismi Time is brain ya Jadi ada golden period Untuk Mencegah Kecacatan permanen Pada stroke tadi ya Untuk Menyelamatkan Area-area penumbra di otak Jadi Tiga jam ya Tiga jam Itu waktu yang Sangat-sangat Sedikit ya Sangat-sangat pendek Untuk menyelamatkan brain Jadi Tolong Para healthizen Dan netizen Kalau sudah mendapatkan Klinik Seperti yang dijelaskan Dr. Ismi tadi Segera datang Ke UGD Terima kasih Jadi Jadi ada faktor-faktor Yang bisa dipengaruhi Ada yang tidak dipengaruhi Jadi kita Memang diturunkan Ada kemungkinan Resiko meningkat Cuma Kita tetap Intervensi nih Dengan kebiasaan Sehat itu Jangan merokok Terutama Bapak-bapak Healthizen disana Jangan merokok Untuk mencegah Terjadinya stroke Terus apa Seperti saya Yang besar Begini kan Wah udah deh Kalau udah kayak begini Kita olahraga Jadi Tiap hari ternyata Ya Ya Lihat-lihat Gitu ya Nah harus On off On off Gitu Tapi ternyata rutin ya Seminggu tuh Lima hari Berarti ya Tiga sampai lima kali Tiga-dua malamnya Gitu Konsistensi itu perlu Healthizen kita Gak Kesehatannya ini Dari situ juga ya Pola makan Gitu ya Kayak yang Hiperkolesterol itu Makan-makanan yang Lezat-lezat itu Sepertinya Kesukaan saya Yang perlu dihindari Jadi Hidup sehat itu Penting sekali Oke mungkin kita lanjut Ini Healthizen Pertanyaan berikutnya Ini dari Stephanie Ini Pertanyaannya bagus nih dok Jika ada tekanan darah Rendah Apakah akan ada Kemungkinan terkena struk Ini Apakah Ada kemungkinan Ada gak sih dok Ini gitu Saya emang aman lah Tekanan darah Rendah nih Saya mau ngerokok aja Jadi sama makan Gak akan mungkin Kena struk Gimana nih Betul gak itu Seperti itu Silahkan Dokter Ismi Mungkin ya Baik Terima kasih Netizen Pertanyaannya Jadi Memang Sebagian besar Penyebab struk itu Sepitar 70-80 Saat serangan Tekanannya tinggi Artinya Ada juga Yang tekanannya Rendah Atau normal Kenapa demikian Karena memang Ada Faktor risiko lain Jadi misalnya Memang Dia tidak ada Hipertensi Tapi ada diabetes Ya Atau dia tidak ada Hipertensi Atau dia ada Penyakit jantung Malah Kalau yang Gambuan jantung Umumnya datang Dengan tensinya Rendah Bisa 90 Per 60 Jadi Pada prinsipnya Bisa aja Jadi Yang harus Kita Aware itu Yaitu Kalau memang Sebaiknya Cek rutin Bertalak Karena Penyakit-penyakit Seperti Hipertensi Diabetes Jantung Kolesterol Itu Tidak ada gejalanya Namanya juga Silent Jadi dia Diam-diam aja Tahu-tahu Kita dicek Pekanannya tinggi Gulanya tinggi Jadi Tetap harus Kita Yang utama itu Mendeteksi Dini Jadi Kalau udah Ada Sebelum ada keluhan Kalau biasanya Di atas 40 tahun Baiknya Check up Tapi Kalau kita ada Riwayat keluarga Itu tadi Kan lebih beresiko Jadi Lebih dini Bisa check up Nah Dan kalau misalnya Memang ditemukan Ternyata gulanya tinggi Atau ada gangguan jantung Gangguan irama jantung Keluhannya sering Bebergan Atau sakit dada Itu segera diobati Ya Jadi Dengan Kita Mengontrol Faktor resiko Maka Peluang untuk Terjadinya stroke Lebih kecil Atau Kalaupun Ya siangnya Tetap terjadi stroke Biasanya Gejalanya Tidak seberat Yang Faktor resikonya Tidak terkontrol Jadi Kalau misalnya Yang datang Tensinya tinggi sekali 200 Ya Atau gulanya tinggi sekali Itu umumnya Lebih jelek Dibanding yang Tahan agarnya Tidak terlalu tinggi Jadi intinya Di kontrol Faktor resiko Dan bisa saja Jangan berpatokan Pada darah tinggi saja Karena Dari diabetes Dari jantung Dari kolesterol Atau obesitas Juga bisa Menggunakan stroke Dan ternyata Umur juga Tidak Ini ya Sekarang ya Karena ternyata Banyak yang Usianya 30 tahun Kita kenal Setelah bisa Jadi Tetap Ternyata Selain pola hidup Sehat Kita juga Screeningnya Medikal check up Itu penting ya Sekarang ini Jaman sekarang ini Health zone Jangan lupa Kita medical check up Saja ya Untuk Ditambah dengan Pola hidup Yang sehat Kalau medical check up Bisa di CAUI juga ya Bisa bisa Ada Tentunya Ada dokter Sari Dokter okupasi Untuk Itu Jadi jangan tunggu Ada bijak Betul Jangan tunggu Karena ini Silent killer Diem-diem Tato Udah kena serangan Udah kasihan sekali Pasiennya ya dok Gitu Oke Mungkin Stephanie Health zone disana Sudah cukup Untuk pertanyaan Tiga pertanyaan ya Ini sekarang Maju ke pertanyaan Berikutnya Dari Facebook Sekarang ya Facebook Ini pertanyaan ini Apa saja Penyebab stroke Dan apakah Anak di bawah umur Nah ini sekarang nih Tadi kan Usia dewasa muda Itu kan kemungkinan ada Nah ini Anak di bawah umur Bisa terkena Atau tidak dok Dari IAS Juyono Juyono Silahkan Dr. Lydia Mungkin Saya Nanti Terima kasih Kepada Bapak IAS Juyono Apakah Penyebab stroke Apakah Anak di bawah umur Bisa terkena Apakah Yang pertama mungkin Ada dua pertanyaan Apakah saja Penyebab stroke Ya tadi Sudah dari awalnya Sudah dijelaskan Oleh Dr. Izmi Dengan jelas sekali Penyebab stroke Itu banyak sekali Adalah Kumpulan Atau Stress Emosi Yang Berat Banyak juga Itu faktor Stress Betul Apalagi di zaman Pandemi sekarang Kemudian Faktor risiko Tadi Kebiasaan Merokok Yang sulit Sudah dikendalikan Apalagi Ada tadi Faktor genetik Di situ Jadi Banyak faktor Yang terutama Yang berakibat Ke pembuluh darah Pembuluh darah otak Yang Kita Harus hindari Yang bisa dikendalikan Tadi seperti Dari Depos Sudah ada himbawan Untuk Cek rutin Berkala Untuk MTU Untuk kesehatan Berkala Minimal satu tahun Sekali ya Untuk usia Di atas 35 tahun Untuk Pertanyaan yang kedua Apakah anak Di bawah umur Bisa terkena stroke Terus terang saja Ada kasusnya Tapi tidak terlalu Tinggi Seperti di atas 45 tahun Sudah ada Sudah ada Evident basednya Dan biasanya Stroke yang terjadi Pada Anak ini Anak itu Berarti usia Di bawah 18 tahun Ada lesen Dan sebagainya Dan juga Memang ada yang Di anak-anak balita Juga bisa terjadi Apa Kasus Stroke ini Karena kasus Stroke itu Ada dua Yaitu Stroke ischemic Ataupun Perdaraan otak Dan biasanya Yang terjadi pada anak Di bawah usia ini Ada Penyakit penyertal Ataupun Penyakit bawaan Jadi memang Ada kelainan Pembuluh darah otak Dari lahir Dan memang Tidak terdeteksi Selama ini Biasanya Terjadi Pertama mungkin Pada Kasusnya banyak Pada aneurisma Di pembuluh darah otak Atau Aneurisma itu adalah Kelainan pembuluh darah otak Memang dari lahir Sehingga menyebabkan Aliran darah Ke otak Tidak lancar Dan bisa terjadi Di trigger Mungkin dari Stressor Atau Emosi Kemudian Memang Ada penyakit-penyakit Misalnya penyakit jantung Bawaan Dari kecil Dan Kebanyakan Kasusnya adalah Kasus Stroke sumber Dan Yang aneurisma tadi Atau Temannya ada lagi Selain aneurisma Yaitu Arteri Malformasi Arteri Malformasi Dan itu menyebabkan Stroke Tipe perdarahan Pecahnya pembuluh darah otak Dan ini harus ditangani Segerna Terima kasih Mungkin dari Bapak Iyas Ya Mungkin Bapak Iyas Sudah cukup ya Memang ada Tapi mungkin Tidak sebanyak yang dewasa Usia di atas 45 Ya Rata-rata di atas 45 Sekarang sudah trendnya Ke 30-an Lebih Banyak Dan untuk Anak-anak Mungkin ada Underline Faktor-faktor Dari bawaan Mungkin ya Jadi Itu yang Mesti kita Waspadai ya Dokter Oke kita lanjut Ini ke Pernanya berikutnya Ini Untuk Dokter Lydia Ini kayaknya langsung Lalu ini Halo David Tanker Apa kabar Ya Ini Pertanyaan apa Sekarang nanya nih Di podcast PDKT PDKT Sebelumnya Yang dapat Ini ya Oke nih Berapa lama Obat Struk Harus terus Dikonsumsi Dan Setelah terkena serangan Kadang kan Aduh Namanya Orang kita ya Untuk minum Untuk olahraga aja Sulit Untuk jaga makan Sulit Ini suruh minum obat Terus-terusan Ini bagaimana Kapan kita Konsumsi obatnya Apakah perlu disetap Atau tidak Seperti itu Terima kasih Kepada Bapak David Tanker Sepertinya Ini ya Langganan ya Sudah 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 Alhamdulillah Pagi Bapak David Tanker Sebenarnya Obat-obat Struk Ini Harus Diminum Terus Menerus Di konstitus Menerus Dan Makanya Itu orang Seperti kata Dr. Ajeng Tadi Selama seumur hidup Dan sering bosan Betul Karena merasa Ah Saya sudah Fit kok Gitu ya Betul Dari yang tadinya Terkena serangan Akut stroke Dirawat Kemudian dalam Tiga bulan Sudah Membaik Bahkan Kecacatannya minimal Tidak terlihat Saya sudah oke Gitu ya Setelah Di bulan ketiga Biasanya rata-rata Bulan ke-6 Udah mulai bosok Udah mulai minum abad Sudah Udah bosok Ngapain ya Ke rumah sakit Apalagi masa pandemi Gini lah Ngapain ya Ke rumah sakit Gitu loh Dan memang Banyak salah kaprah Di sini Gitu Karena Seiring dengan Struk ini Ada penyakit Degeneratif Ya Seiring dengan Bukannya usia Itu Akan Terjadi risiko Yang akan Meningkat Gitu Dan bisa Berulang kembali Karena di Faktor risiko ini Semua akan Terus melukat Sebeli Setiap individu Saya tadi Yang paling Utama itu Di hipertensi Dan teman-temannya Itu Gitu Ditambah dengan Stressor Dan merokok ya pak Jadi memang Kapan sih Obat-obatan Pencegahan Struk ini Obat-obat Struk ini Kapan Di stop Apabila Ada Efek samping Oh Ya Kita memberikan Obat-obat Pengencer darah Yang Ya sudah Tahu lah ya Masyarakatnya Sudah viral ya Sudah Banyak yang Mengetahui Dari informasi Yang sekarang Di sosial media Gitu Memang ada Efek samping Itu harus Dikonsulkan dulu Kepada Kami Gitu Sersial Istarafnya Di rumah sakit Atau di klinik Gitu Karena ada Obat-obatan Penggantinya Gitu Jadi Harus Dikontrol semua Karena Hipertensi Gula Struk Itu tidak bisa Sembuh Sempurna Gitu Jadi memang Akan berulang Dan Secondary Struk Struk Ketiga Ketiga Dan seterusnya Itu Akan lebih berat Dibanding Struk Pertama Dan rata-rata Kejadian First Struk Itu Pulihnya Itu Bisa 80-90% Gitu Tapi setelah Struk kedua Itu akan Lebih berat Lebih berat Lebih berat Lebih berat Jadi Tidak Mau Menderita kecacatan Yang seumur hidup Yang akan Mengaruhi kehidupan Apalagi di usia produktif Begitu Bapak David Terima kasih Mungkin Dr. Ismi Mau menambahkan Tidak Mau menambahkan Dr. Tidak Sudah cukup Ya Paling ini Aja Memang Intinya Jangan bosan Itu Suka bosan Demi kesehatan Di jangka panjang Kita akan Pengen sehat Terus Dan Hidup Dengan Berkualitas Artinya Kalaupun Bertambah tua Mungkin Pengen Lihat Nikahin cucunya Itu yang Harus kita Jadikan Penyemangat Penyemangat Motifasi Dari Gadiver Orang-orang Sekitar Supaya Sehat Terus Jangan Merepotkan Sekitar Dan Supaya Kalau bisa Masih Tetap Produktif Dan Kalau memang Ada Efek samping Seperti Perih Di lambung Atau bagaimana Jangan ragu-ragu Khusus Kambu Jangan Langsung Memberhentikan Biasanya Pasen Menyetop Sendiri Hanya Meneruskan Obat Darah Tingginya Saja Itu Suatu Kesalahan Jadi Komunikasi Saja Supaya Tetap Terjaga Kesehatannya Jangan Sampai Terjadi Secondary Stroke Yang Ketiga Biasanya Makin Parah Makin Parah Berikutnya Jadi Lebih Baik Tetap Stay healthy Dan Mengendalikan Betul Ya Health Memang Ini Banyak Buga Yang Sudah Kata Dr. Lydia 6 bulan Sudah 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 Untuk Istilah Penyakit-penyakit Kronis Itu Tidak Kita Katakan Sembuh Tapi Terkontrol Terkontrol Itu Dari Ibu Maimunah Di Zoom Ini Pertanyaannya Juga Menarik Ini Karena Ada Kaitannya Sama Covid Di Masa Pandemi Covid Apakah Jika Terkena Stroke Merupakan Gejala Terkena Stroke Jadi Ada Kaitannya Stroke Dengan Covid Tertanya 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 Cerdas Cerdas Di Jadi Stroke Dan Covid Ini Ada Hubungannya Tepatnya Pertanyaannya Apakah Jika Tertengah Stroke Duga Merupakan Gejala Covid Jadi Covid Sendiri Merupakan Invensi Virus SARS-CoV-2 Yang Memang Dia Utamanya Menyerang Keparuh Tapi Ternyata Tidak Hanya Keparuh Saja Tapi Bisa Juga Ke Organ Lain Bisa Juga Ke Otak Bisa Juga Kepulit Dan Lain Lain Jadi Kalau Ada Apa Ya Sering Sekarang Apa Apa Dikovit Tidak Juga Karena Dokter Itu Membuat Diagnosis Atau Menetapkan Seseorang Terkena COVID Itu Tidak Hanya Berdasarkan Gejala Batuk Pilok Saja Tidak Berdasarkan Riwayat Kontak Saja Serumah Tapi Berdasarkan Berbagai Pemeriksaan Pertama Dari Anamesis Dari Tanya Jawab Apakah Ada Gejala Yang Mengarah Ke Arah Sana Kemudian Dari Pemeriksaan Fisik Dicek Paru Parunya Kemudian Dan Yang Lain Lain Kemudian Juga Dicek Hasil Pemeriksaan Penunjang Yang Utama Ini Biasanya Kalau Digawat Darurat Ronsentora Dan Hasil Darah Jadi Kalau Rumah Sakit Apa Di COVID Tidak Karena Buktinya Pasien Datang Ke IGD Ada Yang Diagnosis Kita Katakan Curiga COVID Ada Yang Tidak Dan Dokter Mengatakan Seseorang Curiga COVID Itu Karena Dasarnya Itu Dari Anamesis Tanya Jawab Pemeriksaan Fisik Dan Pemeriksaan Penunjang Jadi Ada Dasarnya Nah Terus Kalau Misalnya Stroke Dan COVID Ini Kaitannya Bisa Merupakan Penyakit Yang Terjadi Bersama Sama Bisa Juga Saling Menyebabkan Yang Pertama Terjadi Bersama Sama Seperti Ini Pasien Stroke Itu Terjadinya Stroke Karena Ada Faktor Risiko Misalnya Datang Dengan Gula Darah Sangat Tinggi Tensi Sangat Tinggi Tentu Kebalan Tubuhnya Juga Lebih Rendah Kalau Misalnya Gula 300-400 Itu Tentu Pengaruh Kekebalan Tubuhnya Rendah Dan Kalau Misalnya Dia Ada Berkontak Dia Dengan Yang Misalnya Serumah Ada Yang COVID Positif Tentu Dia Akan Lebih Mudah Terkena Positif Jadi Bisa Ternyata Oh Dari Ruang Serendadana Jelek Jadi Bisa Sesuatu Yang Terjadi Bersamaan Bisa Terjadi Serangan Stroke Juga Pada Saat Itu Tapi Karena Dari Hasil Darah Hasil Ronsen Dan Dari Faktor Resikonya Yang Membuat Dia Lebih Rentar Jadi Bisa Bersamaan Terkena COVID Seperti Itu Tapi Ada Juga Yang Dari COVID Menyebabkan Stroke Misalnya COVID Mempengaruh Ke Suluh Tubuh Salah Satunya Pembekuan Darah Jadi Biasanya Ada Parameter Hasil Laboraturnya Yang Kita Nilai Darahnya Akan Menjadi Lebih Kental Biasanya Pada Pemeriksaan Dedimer Yang Kalau Normal Itu Kurang dari 500 Tetapi Sering Disini Kita Temui Sangat Tinggi Lebih Dari 10 1000 Ya Ya Kurangnya Sejak Zaman COVID Ini Kita Lihat Yang Biasanya 1000 2000 Bisa Kalau COVID Lebih Dari 10 1000 Meningkat Tajam Dan Dengan Kekentalan Darah Itu Bisa Menjadi Faktor Risiko Juga Untuk Terjadinya Serangan Jadi 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 Jangan Khawatir Bila Ada Geja-geja Seperti Itu Segera Saja Ke Instalasi Gawat Darurat Untuk Penanganan Karena Kita Juga Tidak Mudah Untuk Ini Harus Ada Pemilihan 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 Ini Bagaimana Apakah Ini Disertai COVID Apa Tidak Begitu Saya Mau Menambahkan Beberapa Kali Saya Temui Di Gawat Darurat Itu Sudah Datang Karena Setelur Tapi Dikatakan Dari Kasih Pemeriksaan Ruang Sendara Ruang Sendara Juga Ada Suspek COVID Jadi Harus Dirawat Di Ruang Isolasi Eh Karena Tidak Mau Di Isolasi Malah Pulang Oh Kasih Sekali Seperti Ini Sebetulnya Berbahaya Untuk Baik Pasien Maupun Untuk Sekitarnya Karena Kalau Misalnya Ternyata Suaminya Positif Jadi Pada Yang Terumah Bisa Menulaukan Jadi Saran Saya Tetap Ikut Anjuran Dokter Kalau Memang Sarannya Dirawat Dirawat Kalau Sarannya Dirawat Di Ruang Isolasi Ikuti Saja Karena Yang Kita Sarankan Pada Pasien Pasti Yang Terbaik Kita Nggak Mau Menyarankan Sesuatu Yang Tidak Ada Buktinya Yang Tidak Untuk Kebaikan Pasien Pasti Semua Itu Untuk Kebaikan Pasien Kita Ingin Strokenya Perbaikan Ingin COVID-nya Juga Membaik Dan Itu Memang Perlu Perawatan Di Rumah Sakit Jadi Jangan Terlalu Malah Jadi Mundur Padahal Juga Kasian Pasien Pasien Keluarganya Lebih Bisa Ini Mungkin Saya Mau Menambahkan Juga Betul Sekali Masa Pandemi Ini Banyak Sekali Pasien Pasien Stroken Yang Mundur Jadinya Tidak Berobat Rumah Sakit Bahkan Baru 6 Bulan Kemudian Sudah Sekarang Tensi Semua Tidak Terkontrol Dan Mau saya Jelaskan Di ruang Isolasi Tidak Tidak Semenakutan Yang Dibayangkan Orang Awam Jadi Saat Saat Dia Disaspekkan Covid Ini Pastinya Tadi Seperti Kata Doter Ismi Dari Hasil Anamnesis Pemeriksaan Fisik Dan Penunjang Ini Semua Bukan Dari Dokter DPJP Saraf Saja Tapi Semua rumah sakit Terutama di Ciawi Khususnya Itu sudah ada Tim sendiri Tim Covid Sendiri Yang memutuskan Ini Suspek Jadi Memang Virus SARS-CoV-2 Ini Memang bisa Menyerang Semua Karena Dia Termasuk Jenis Virus RNA Seperti HIV Nah Itu Dia Menyerang Dari Tahan Tubuh Imunitas Sel Yang Jelek Pada Orang Seruk Mungkin Sel Otaknya Pembuluh Darahnya Itu Disitu Mengalami Kelemahan Sehingga Gampang Perjadi Sumbatan Sumbatan Baru Begitu Jadi Kalau Dia Disaspekkan Dan Dia Disweb Pada Saat UGD Itu Dimasukkan Ke Ruang Isolasi Itu Dengan Hasil Yang Masih Itu Tidak Disatukan Dengan Yang Sudah Positif Nah Di Pisah Yang Positif Itu Pasti Dipisah Yang Positif Tapi Kalau Masih Dalam Ongoing Pemeriksaan Itu Tidak Mungkin Kita Satukan Tenang Aja Nanti Gara-gara Di COVID-COVID Malah COVID-COVID Beneran Disatukan Sama Pasien COVID-COVID Itu Mungkin Sigmanya Sigmanya Ya Mesti Girubah Karena Kita Sayang Sama Pasien Kita Malah Pasien Pasien Kita Sehat Kembali Dan Isolasi Kita Sudah Disetting Sedemikian Rupaya Biar Aman Buat Pasien Yang Masih Suspek Dan Sudah Confirm Dan Untuk Makas Makas Sendiri Betul Dan Apalagi Yang Udah Serangan Yang Kedua Atau Ketiga Jadi Maju Mundur Jangan Ragu Ragu Kita Berupaya Optimal Untuk Pasien Pasien Ya Terutama Ini Saya Mau Nanya Dr. Lydia Ini Prakteknya Hari Apa Mau Ketemu Dr. Lydia Hari Apanya Haltizen Ini Boleh Diinformasikan Dr. Lydia Nanti Dr. Ismi Hari Apa Dr. Lydia Saya Hari Hari Rabu Jumat Itu Catat Haltizen Hari Rabu Dan Jumat Kalau Dr. Ismi Hari Semin Kamis Semin Kamis Di Polis Salaf Kita Ada Empat Ini Dua Sikandi Dua Gatot Kaca Untuk Dokter Yang Lainnya Dr. Salaf Ada Dr. Dan Dr. Mau Kalau Untuk Dr. Hari 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 Setiap Hari Selasa Saya Catat Setiap Hari Sabah Jadi Sabah Kita Buka Banyak Fans Juga Dr. Mau Tentunya Ini Jadi Untuk Polis Saraf Kita Ada Empat Dokter Spesialis Saraf Dan Bekerja Secara Simultan Jadi Deter Hari Itu Aja Yang lain Gak Ada Tapi Keliling Muter Semuanya Maka Ini Pada Langsing Langsing Untuk Menangani Pasien Pasien Saraf Di ruangan Maupun Di poliklinik Seperti itu Oke Mungkin Ini Sudah Berapa Pertanyaan Ini Ada 50 Pertanyaan Oke Kita Bila-bila Saja Mungkin Ini Dari Instagram RMD Gustaf Ini Nama RMD Gustaf Dari Instagram Apakah Sering Mengangkat Beban Berat Dapat Menyebabkan Struk Sepertinya Ini Health RMD Gustaf Ini Suka Fitness Sepertinya Apakah Angkat Beban Berat Sepertinya Ada yang Low Impact Seperti itu Terus Kenapa Tanpa Disadari Banyak Orang Sering Angkat Tanpa Tahu Risiko Kedepannya Sering Angkat Angkat Beban Angkat Beban Berat Itu Maksudnya Mungkin Dan Tahu Risiko Kedepannya Seperti Mungkin Bebani Yang Kilogram Angkat Saya Sepertinya Apakah Kemungkinan Dapat Menyebabkan Menyebabkan Beban Hidup Itu Benar Benar Itu Jadi Jadi Harus Pikirannya Free mind Kita harus Bebas Dari tekanan Tekan Kita Bawa Santai Kalau Sudah Kayak Gini Untuk Pertanyaannya RMB Good Stuff Ini Beban Berat Bagaimana Menyebabkan Stroke Mungkin Dari Mas RMB Good Stuff Tadi Bagus Ini Pertanyaannya Mungkin Lewatkan Sesi Pertama Dari Dokter Ismi Presentasi Jadi Agak Melenceng Dari Topik Jadi Mengangkat Beban Berat Dapat Menyebabkan Stroke Itu Belum Resiko Iya Bukan Resiko Itu Lebih Ke arah Penyakit Sistem Sarap Tepi Di Medula Spinalis Atau Otot Keluang-keluang Kali Kalau Beban Berat Itu Mungkin Dihubungkan Dengan Tempat Ayu Gerak Cegah Dari Olahraganya Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Di Presentasi Awal Dari Dokter Ismi Olahraga Yang Aman Untuk Pencegahan Stroke Adalah Olahraga Bisa Aerobik Tapi Lebih Diutamakan Yang Ritmis Dan Olahraga Santai Seperti Sepedaan Kemudian Berenang Jalan Santai Yang Aerobik Boleh Tapi Disesuaikan Dengan Pemerintahan Tekanan Darah Sebelumnya Jadi Harus Disesuaikan Dan Harus Dikonsultasikan Sebelumnya Dengan Dokter Yang Bersangkutan Dari Dokter Ismi Lebih Dengan Penyakit Salah Kejetit Betul 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 Beban Itu Salah Gerak Akhirnya Kejetit Akhirnya Menyeri Low backbone Yang Menyeri Jadi Jangan khawatir Itu tidak Menyebabkan Suruk Seperti itu Banyak Faktor lain Ternyata Suruk Cuman Mungkin Disesuaikan Dengan Kondisi Badannya Kalau Bebannya Terlalu Berat Jangan Terlalu Memaksakan Diri Untuk Angkat Seperti itu Mas RMD Gustaf Adalah Satu Atlet Atlet Badannya Bodybuilder Betul Tetap Semangat Jadi Jangan ragu Tetap Olahraga Angkat Berat Tidak Ada Masalah Yang penting Sosial Distancing Dan tetap Pakai Masker Cuci tangan Itu Cuci tangannya Jangan lupa Sebelum Sesudahnya Oke Mungkin Ada pertanyaan Selanjutnya Satu pertanyaan Lagi Boleh nih Dari 50 Pertanyaan Satu nih Tengah Bener Ini Sama Atisan Oke Dari Ordinary Dari Facebook ya Tanda-tanda Seperti apa Dok Jika Terseram Apa yang harus Dilakukan Mungkin Remind Dari Apa Yang setelah Diterangkan Oleh Dr. Ismi Tanda-tandanya Seperti apa Menceng Apa Kita harus Buka Menceng Tentu 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 Jadi Kalau Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Stroke Itu Sesuatu Kejadian Terjadi Mendadak Dijelaskan Artinya Kalau Misalnya Keluhannya Tentu Kapan Awalnya Atau Sudah Dua Bulan Kita Stroke Apa Bukan Umumnya Stroke Stroke Serangan Jadi Terjadinya Mendadak Sehingga Kita Mengetahui Awalnya Karena Biasanya Kemarin Masih Kerja Seperti Jasa Eh Hari ini Kok Tiba-tiba Lemes Terus Gejalanya Itu Tadi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Segera Ke RS Jadi Kalau Stroke Itu Kalau Sistem Saras Itu Manusia Harus Simetris Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Simetris Jadi Kalau Dijukai Tidak Simetris Harus Hati-hati Pertama Sesenyum Diminta Aje Senyum Biasanya Langsung Kelihatan Nih Lidah Bibirnya Jatuh Atau Lidahnya Mirih Terus Gerak Mengantap Tanya 10 detik Tiba-tiba Jatuh Terus Segerak Ranya Gabun Atau Bicara Bicaranya Tiba-tiba Menjadi Pelo Atau Candel Atau Dia Ada Kata-kata Tapi Gak Jelas Kata-katanya Apa Menjadi Sulit Bicaranya Kemudian Orang Sudah Bilelo Terus Segera Kebas Bisa Baal Separa Badan Itu Penting Karena Kanan Kiri Kalau Ada Sebelah Tiba-tiba Kebalas Terus R Rabun Penglihatan Atau S Tiba-tiba Sakit Kepala Yang Lain Dari Biasanya Tiba-tiba Gangguan Keseimbangan Kek Vertigo Jalannya Ada Muter Sempoyongan Yang Sebelumnya Tidak Pernah Apalagi Disertai Tensinya Tinggi Atau Tiba-tiba Tidak Tidak Sadar Kalau Dalam Bahasa Inggris Kita Sebutnya Fast Face Arm Face Arm Kemudian Time Jadi Di Mukanya Tidak Simetris Terus Arm Tangan Tidak Simetris Kemudian S Speech Gangguan Bicara Terus Time Cepat Bawa Ke Rumah Sakit Dinambah Dibalance Jadi Mirip-mirip Dan Kalau Sudah Terjadi Seperti Itu Apalagi Kita Tahu Segera Ke Rumah Sakit Jangan Ditunggu Besok Oke Ini Terima Kasih Ismi Dan Lydia Untuk Healthy Zone Ternyata Banyak Pertanyaan Lain Tapi Mohon Maaf Ini Karena Waktu Terbatas Jadi Mungkin Sesi Pertanyaan Kita Ini Tunda Akhiri Mungkin Untuk Pertanyaan-pertanyaan Yang Belum Terjawab Masih Penasaran Atau Gimana Boleh Boleh Datang Ke Poliklinik Syaraf Disini Ada Dua Serikandi Dan Dua Dota Kocok Ada Dr. Lydia Dr. Ismi Dr. Hari Dan Dr. Maulang Ya Oke Kita Sesi Berikutnya Sesi Yang Dinanti Pemenangnya Ini Saya mau Pamerin Dulu Boleh Ini Dari Hadiahnya Lucu Ini Ada Dua Hadiah Untuk Pemenangnya Mungkin Yang Pertama Boleh Dibacakan Dr. Lydia Siapa Pemenang Pertamanya Pemenang Pertama Pertama Adalah Pernanya Dari Facebook Bapak Iyas Juyono Selamat Pak Iyas Berarti Bermanfaat Amin Amin Dapat Vitamin Awat Muda Terus Makan Sehat Karena Pak Iyas Sudah Follow Sosnet RSUD Ciawi Dari Instagram Ada RSUD Underscore Official Kemudian Facebooknya RSUD Ciawi Untuk Twitter RSUD Ciawi Sambung Semua Underscore OFC Official Youtube Ada Youtube RSUD Ciawi Jadi Untuk Yang lain Jangan khawatir Berikutnya Nanti Pasti Dapat Yang beruntung Dapat Giveaway Menarik Untuk Yang Pemenang Kedua Untuk Giveaway Menariknya Dari Akun Instagram Siapa Dari RMB Good Staff Selamat Selamat Untuk Pemenang Dari FD Mampun Instagram Ini Akan Didn Oleh Kru PDKT Kami Disini Jangan khawatir Tunggu Saja DM Ya Oke Karena Waktunya Sudah Mendekati Selat Jumat Bukan Tidak Apa Tidak Kangen Sama Health Izin Semua Nanti Akan Bertemu Lagi Untuk PDKT Acara PDKT Selanjutnya Kita Akhiri Dengan Ucapan Alhamdulillah Irbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dalam rangka Memperingati Hari Stroke Sudunnya Yang mengangkat Tema Join the Movement Kami Dari Tim Medis Sarab Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Mengajak Bersama Untuk Dapat Waspada Pada Kejadian Stroke Stroke Merupakan Penyakit Pembul Darah Otak Yang Terjadi Secara Tiba Tiba Dan Dapat Menyebabkan Kelumpuhan Maupun Kematian Stroke Dapat Menyerang Usia Produktif Dan Usia Lanjut Yang Berpotensi Menimbulkan Masalah Dalam Pembangunan Kesehatan Secara Nasional Di Kemudian Hari Diperkirakan Tingkat Kematian Akibat Stroke Akan Berlipat Ganda Pada Tahun 2020 Di Seluruh Dunia Karena Bertambahnya Populasi Usia Lanjut Dan Kebiasaan Melokok Di Indonesia Besar 12,1 Per 1000 Penduduk Sebagai Penyakit Pembuluh Darah Otak Stroke Menempat Urutan Kedua Penyebab Kematian Dan Penyebab Ketiga Penyebab Utama Kesehatan Stroke Mempunyai Berbagai Macam Faktor Risiko Seperti Usia Hipertensi Penyakit Jantung Diabetes Herediter Kadar Lemak Dalam Darah Merokok Obesitas Dan Gaya Hidup Sesuai Tema Hari Stroke Dunia Tahun Ini Join The Movement Kami Memperkenalkan Kembali 6 Penjagaan Stroke Stam Ini Sangat Mudah Dilakukan Baik Usia Muda Dan Usia Lanjut Kediri Dari 17 Gerakan Sederhana Seperti Jalan Di Tempat Menepuk Tangan Menepuk Jemari Mengadu Sisi Telunjuk Mengetuk Pergelangan Menekan Jari Jari Gerakan Buka Dan Mengepal Jari-jari Menepuk Kunggung Tangan Dan Bahu Menepuk Pinggang Menepuk Paha Menepuk Samping Betis Jongkok Berdiri Menepuk Perut Dan Terakhir Kaki Menjijit Ingin tahu Lebih jelas 6 Penjagaan Stroke Seperti Apa Berikut Akan Diperagakan Oleh Tim Saraf Rumah Sakit Umum Daerah Siaud Semoga Berwanfaat Dan Dapat Menjaga Terjadi Stroke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat 1, 2, 3 Let's go Samping Let's go William 2, 1, 2 1, 2 1, 2 2 � Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton